salam Bapak-Ibu sekalian kawan-kawan yang ada di dalam kelas room ini pelajaran kita tentang teologi pelajaran lama kita akan melihat secara bersama di dalam kelas ini pokok-pokok bahasan yang akan kita akan pelajari sebentar dalam kesempatan ini pertama tentang kita akan melihat pengertian teologi apa sebenarnya teologi makanan jenis jenis makanan apa ini dari Jawa Barat atau Jawa Timur atau Sulawesi ya yang kedua kita akan melihat posisi teologi perjanjian lama ya dia masuk di dalam apa namanya kelas praktika sistematika Biblika atau historika ya ada pun itu pembagian-pembagian kita akan melihat juga perbedaan teologi perjanjian lama dan teologi sistematika pengertian teologi perjanjian lama ya nah ah teologi berasal dari kata teos dan logos yang diartikan pengetahuan ilmu pengetahuan ajaran tentang Tuhan dan kedua the study or science of God menurut Miller Erickson jadi ilmu atau yang mempelajari tentang Tuhan the science of God and the relation between God and the universe ya pengetahuan dari Tuhan dan hubungan ya dengan Tuhan dengan alam semesta lalu teologi itu apa ada yang mengatakan teologi itu adalah iman yang mencari pemahaman ya pides kuarenes 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 intelektum artinya seperti kasih aktif mencari pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan menurut Anselm of Center Barry ya Paul Afis juga mengatakan bahwa teologi adalah berpikir dan berbicara tentang Allah jadi ada orang tuh di jemaat awam berkata bahwa kita nggak butuh teologi kita kita butuh Alkitab saja kita nggak butuh lagi yang teologi-teologi ya doktrin lah segala macam tapi mereka senang membicarakan Tuhan membicarakan tentang surga neraka ya malaikat keselamatan tanpa mereka sadari dan pahami bahwa mereka sudah berteologi ya jadi sebenarnya teologi itu menurut eh Paul ini dengan kita berpikir berbicara ngomong ya di tempat-tempat eh seperti pasar ya nggak harus di gereja harus di sekolah teologi ya di komunitas-komunitas kecil umpamanya di komunitas orang petani begitu kita ngomongin tentang Tuhan ngomongin tentang apa namanya kealahan sebenarnya kita sudah berteologi nah teologi is the study of God revelation of himself to men jadi teologi itu adalah ilmu ya atau yang diwahyukan ya jadi teologi itu adalah study of God revelation yang wahyu Tuhan tentang dirinya sendiri kepada manusia ya itu teologi Louis Berko bilang gini bahwa teologi adalah pengetahuan sistematis tentang Allah yang darinya olehnya melaluinya dan baginya segala sesuatu berada Lukas Lukito juga memiliki pemahaman bahwa pengetahuan yang sistematis tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya seperti dipaparkan dalam Alkitab lalu apa kesimpulannya kan gitu kesimpulannya berdasarkan definisi di atas maka dapat dirumuskan bahwa teologi memiliki cakupan utama tentang Allah segala sesuatu yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai pendekatannya ya ada filsuf ya menggali teologi itu menggali Allah itu dengan nalarnya ya dengan caranya yang berbeda ada tukang bangunan ya memahami Allah mengkomunikasikan Allah itu dengan pengalaman experience nya juga itu juga bagian dari teologi ya seorang petani nelayan jadi dalam segala sudut pandang ya yang berhubungan tentang Tuhan tentang kealahan itulah namanya teologi. disebut sebagai teologi hasil dari percakapan ini terangkum dalam sebuah rancang bangun teologi teologi menemukan artinya dalam hubungannya dengan penyataan Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia belajar teologi artinya berarti belajar tentang Allah dan belajar dari Allah kok bisa ya Pak ya belajar teologi itu belajar tentang Allah dan juga belajar dari Allah nah di dalam ayub itu dikatakan ayub pasal sebelas ya karena itu kita perlu belajar dari Allah ya Allah ini merupakan subjek merupakan objek yang diteliti tapi juga dia merupakan subjek dimana kita itu tidak bisa memahami Allah dengan segala akal kita ya akal manusia yang sangat terbatas ini maka tidak ada cara lain selain kita memahaminya lewat inerensi ya pewahyuan Tuhan oleh sebab itu di dalam ayub pasal sebelas ayat 7 sampai 8 dikatakan begini dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa ya tingginya seperti langit apa yang dapat kau lakukan dalamnya melebihi dunia orang mati apa yang dapat kau ketahui bayangkan jadi dengan segala metode apapun yang dirancang oleh manusia untuk memahami Tuhan sebenarnya kita tidak akan pernah bisa melukiskan Tuhan secara sempurna karena kita terbatas nah ini ada sebuah gambaran bagi kita Allah itu yang tinggi di sana yang jauh di sana tapi kita itu dibatasi dengan knowledge gap namanya atau kesenjangan pengetahuan ya manusia dengan segala daya dan akalnya itu tidak akan pernah mampu menembus namanya kesenjangan pengetahuan karena kalau diibaratkan manusia itu ibarat semut dan seekor semut itu memahami alam semesta yang luar biasa ini ibaratkan Allah itu seperti alam semesta ini kita tidak akan pernah mampu tidak akan pernah mampu nah di dalam problem teologi atau problem manusia dengan segala metodenya dalam memahami Tuhan itu yang pertama finite versus the infinite ya kayak infinitive wars ya yang di dalam film Marvel itu Tuhan itu manusia itu terbatas tapi Tuhan itu tidak terbatas bagaimana yang terbatas ini memahami yang tidak terbatas itu yang infinite infinite itu ya jadi tentunya tidak akan pernah sempurna kita memahaminya perlu kita meminta dia mewahyukannya mewahyukan dirinya sendiri kepada kita nah wahyunya itu apa Alkitab ya jadi Allah yang adalah Allah yang luar biasa itu yang jauh disana masuk ke dalam dunia lewat pribadi Tuhan Yesus ya dan seluruh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus dicatat oleh Injil dan Rasul-Rasul bahkan dalam perjanjian lama juga sejarah bangsa Israel itu itu merupakan kanon atau yang merupakan perjalanan dari sejarah bangsa Israel dimana kita bisa mempelajarinya ya lalu yang kedua adalah holy versus sinful ya kudus ala yang kudus yang bukan hanya sekedar kudus tetapi maha kudus ya bagaimana seorang yang berdosa yang memiliki sinful ini memahami yang begitu maha kudus tentunya tidak mungkin karena itu akan bermasalah bagi seorang mahasiswa atau seorang yang membelajar tentang teologi lalu dia merasa setelah dia belajar teologi dia merasa dia sudah mengetahui semua rumusan teologi rumusan tentang Tuhan dia sudah mengerti semuanya dia lupa bahwa dia hanyalah makhluk yang berdosa yang tidak akan pernah mampu menjelaskan Tuhan itu dengan secara utuh ya reality versus description ya nyata versus deskripsi atau lukisan atau gambaran kita memahami Tuhan memahami eskatologisnya ya memahami tentang seluruh yang dinubuatkan ya itu hanya merupakan gambaran ya dimana Musa menjelaskan ya Tuhan itu cemburu Tuhan seperti ini ya maha kudus maha suci maha itu pun yang dibicarakan di dalam Alkitab itu tidak total ya bayangkan bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kalaupun laut dijadikan tinta dan langit dijadikan kertas tidak akan pernah cukup untuk mendeskripsikan siapa Tuhan bayangkan luar biasanya Tuhan itu ya nah posisi teologi perjanjian lama itu ada di mana ya ada namanya biblika ada teologi biblika ada teologi historika ada teologi sistematika ada teologi praktika ya teologi sistematika ini berbeda ya nah posisi teologi perjanjian lama itu ada di teologi biblika ya dimana ada pengantar perjanjian lama ada hermenetik Tafsir perjanjian lama ada teologi perjanjian lama perbedaan teologi perjanjian lama dan sistematika sumber studinya hanya dibatasi pada Alkitab ya untuk biblika ya mempelajari bagian-bagian Alkitab sedangkan sistematika sumber studi dari dalam dan dari luar Alkitab mempelajari seluruh Alkitab nah biblika juga mengumpulkan informasi tentang doktrin dan penulis tertentu ya misalnya Yohanes atau Paulus atau zaman tertentu ya misalnya zaman Abraham Musa dan kenabian lalu menghubungkan informasi untuk sistematika ya menghubungkan informasi tentang doktrin dengan menghubungkan seluruh Alkitab di dalam Biblika itu seperti solas scriptura ya saya memakai istilah saya ya semua-semua by text ya jadi dalam Biblika tapi di dalam sistematika itu dia total scriptura melihat Alkitab secara menyeluruh ya ya jadi ada kesinambungan kalau konsep dosa yang dibicarakan oleh Paulus dia akan lihat dia akan tarik mulai dari kejadian keluaran imamat bilangan di zaman para nabi para hakim dia akan lihat ya benang merah konsep dosa itu nah itu di sistematika tapi kalau di Biblika dia biasanya hanya membahas di seputaran teks yang ada di situ ya tapi bisa juga di Biblika juga melihat juga di teks-teks lainnya lalu identitas TPL untuk merumuskan definisi teologi perjanjian lama pertama metodologi pendekatan yang dilakukan para ahli pusat perjanjian lama atau pokok pembahasan yang dipercakapkan da perjanjian lama ya nah metodologi-metodologi yang dipakai itu salah satunya deskriptif versus normatif ini pendekatan-pendekatan ya yang dipakai atau metodologi bagaimana cara mereka melihat perjanjian lama nah deskripti historis ini para ahli teologi berpendapat untuk menaruh perhatian pada makna asli dari ayat what the text means ya dan bukan makna ayat ya jadi lebih kepada penafsiran harafiah ya di literal itu book apa emak makna ayat itu masa kini what what it means ini merupakan rekonstruksi sejarah artinya bahwa arti teks itu dibangun dari lingkungan sosio-kultural sedangkan nor normatif dan teologis penafsiran teologis adalah penerjemahan ayat yang telah direkonstruksi secara historis ke dalam situasi dunia modern adalah dipahami sebagai normatif bagi iman dan kehidupan kunci penafsiran teologis dibangun dari pandangan hidup modern nah tokoh-tokohnya ada di bawah itu ya ada Wright ada Jacob ada child ya lalu didaktik dogmatik ya jenis metode didaktik dogmatik metode ini merupakan metode tradisional dalam mengkategorikan teologi PL dengan meminjam pendekatan dari teologi dogmatik yang diorganisir menurut kategori teologi sistematika ya tentang Allah manusia keselamatan atau teologi antropologi soteriologi ada progresif genetis ya dimana teologi PL berkaitan dengan perkembangan historis pernyataan Allah jadi sejarah dia metode ini dipahami sebagai pembeberan pernyataan Allah yang berpusat pada perjanjian Allah dengan mu Abraham Musa ya kavenan begitu lalu ada metode lintas bagian teologi PL berpusat pada satu gagasan tema sebagai representatif yang mempersatukan Alkitab pada topikal ya berkaitan dengan topik spesifik dan dari pengalaman umat Israel dengan Allah Mackenzie bilang mengembangkan teologi PL mengenai pengalaman Israel dengan Yahweh lalu ada diakronik teologi PL berkaitan dengan sejarah tradisi ini ya yang diakronik ya Gerard Conrad juga menekankan bahwa teologi PL bukan tema abstrak melainkan narasi mengenai sejarah keselamatan Israel Israel teologi PL menceritakan kembali sebagai bentuk kesaksian Israel tentang Allah dalam konteks sejarah atau kerikmah ya teologi PL tidak memiliki pusat inti menurut dia diakronik ini nah metode tradisi di dalam metode tradisi teologi PL seharusnya fokus pada perkembangan sejarah yang dimulai dari perjanjian lama dan disumpulkan oleh PB PPL itu merupakan perkembangan sejarah kesatuan dari kedua perjanjian ini ditemukan dalam proses tradisi dimana ada kesamaan pada keduanya ya lalu ada dialektik tematis menurut mereka ini teologi PL itu diatur oleh dua gagasan yang berbeda ya dimana seorang harus berupaya menyelesaikan ketegangan antara keduanya sistem dialektikal adalah proses penelaran yang berusaha untuk mencari solusi dan konflik antara ide gagasan yang berbeda ya lalu para ahli untuk 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 metode kritis ya para ahli tidak memberikan perhatian pada teologi PL melainkan memberikan kritik ya mengkritik teks mengkritik apa namanya cerita atau narasi ada ketidak sesuaian antara oh teks ini dengan teks itu gitu ya ini bentuk kritis metode kritis lalu ada teologi alkitab baru dimana mereka membuat pendapat bahwa teologi PL fokus pada kanon alkitab sebagai fondasi untuk penafsiran lalu ada kanonik multiplex teologi PL harus bersifat kanonik PL tema atau konsepsi teologi PL dibentuk dari bahan-bahan alkitab sendiri nah saran-saran mengenai metodologi menurut hasil ya dipahami sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat historis teologis bila teologi Alkitab merupakan sebuah disiplin ilmu yang historis teologis maka metode yang tepat harus bersifat historis teologis juga teologi PL tidak hanya berusaha mengetahui teologi dari berbagai kitab tapi juga mencoba untuk mengumpulkan dalam PL secara tema-tema dalam PL secara keseluruhan ya kayak tema kavenan atau perjanjian kerajaan Allah ya lalu pusat teologi menurut ekor itu perjanjian nah ini saya kasih tahu nih ada kekudusan Allah ada Tuhan adalah Allah pemilihan Israel sebagai umat Allah pemerintahan Allah ya menurut Guter klin kerajaan Allah pemerintahan Tuhan dan persekutuan Allah dan manusia Yahweh ala Israel ya menurut Friesen itu persekutuan menurut Wilhausen itu Yahweh ala Israel Israel umat Yahweh teologi detronomis tentang sejarah Allah perintah pertama kitab ulangan pemilihan kebenaran nah tujuannya untuk belajar teologi PL ini adalah supaya kita mengerti bahwa teologi perjanjian lama ini adalah merupakan Torah ya merupakan ajaran ya tentang Tuhan PL adalah kumpulan kitab-kitab yang intinya merupakan kesaksian tentang pernyataan Allah dan perbuatannya di dalam sejarah kehidupan umat Israel adapun kesaksian mengenai pernyataan dan perbuatan Allah itu diungkapkan dalam tiga bentuk yaitu Taurat kejadian sampai keulangan sejarah Yosua sampai Esther dan Nubuat Yesaya sampai Meleaki teologi perjanjian lama adalah ajaran tentang penyataan Allah dan perbuatannya di dalam sejarah kehidupan umat Israel nah pendekatan buku Roy Besak yang saya pakai yang saya sudah saya lihat ini kita akan banyak bercengkrama dengan buku ini teologi PL berpusat pada suatu tema berkesinambungan yang disajikan dari masing-masing kitab PL tema atau pusat PL adalah kerajaan alam teologi PL atau perjanjian lama melakukan proses sistematis sistemasi terhadap tema dan ide perjanjian lama dalam berbagai kitab PL secara terpisah dan bersama-sama menjadi bagian dari seluruh kanun kitab suci nah TPL adalah teologi sistematis dan terstruktur dari perjanjian lama deskripsi terstruktur secara sistematis lebih mampu melihat gambaran keseluruhan teologi jadi di dalam teologi perjanjian lama ini kita akan mampu melihat atau mampu mendeskripsikan tentang cerita inti ya atau tema utama di dalam atau apa yang menjadi pusat utama dari pengajaran dari setiap kitab jadi ketika kita mengingat kejadian Oh tema besarnya ini keluaran tema besarnya ini imamat jadi ketika kita mempelajari ini kita gampang sekali untuk melihat benang merah atau kesinambungan kesinambungan dari apa namanya dari setiap kitab penutup teologi selalu berkembang bahkan erat kaitannya dengan sejarah gereja tempat ya dimana teologi itu bertumbuh dan berkembang demikian sebaliknya selama gereja bergerak di dalam jalur sejarah maka teologi juga akan mengalami perkembangan selama manusia hidup dan memikirkan tentang Allahnya maka akan selalu lahir pemikiran dan perkembangan terbaru teologi yang membuat perbedaan adalah menggunakan alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran tetapi lebih banyak juga yang menggunakan sumber lain nah ini permasalahan nah di dalam pemahaman Walter Bruckman tentang perjanjian lama kerangka berfikir Bruckman disusun berdasarkan metapora pengadilan ya itu ada kesaksian tangkisan pembelaan jadi dia melihat dalam kerangka ini metapora pengadilan dimana alam mengadili umatnya ya di dalam pengadilan ada kesaksian testimoni ya tangkisan ada disput ya pembelaan advokasi ya tugas penafsir adalah menyusun kesaksian-kesaksian yang bersifat tandingan dan akhirnya kesaksian-kesaksian yang tidak diminta alias advokasi nah itu berarti tidak ada kesaksian atau teologi saja di PL melainkan kemajemukan teologi dimana teologi satu bisa bertentangan dengan teologi lainnya itu saja yang menjadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih